Hai Molly, udah siap untuk pelajaran kali ini? Udah dong. Pensilku kenapa nih? Oh tidak, pelajarannya mau dimulai. Saatnya ujian. Aku dalam masalah. Astaga, kamu otomatis dapat nilai jelek. Ini akan memberimu pelajaran. Oh tidak, gak adil. Nyebelin banget sih. Sulit dipercaya nilaiku jelek. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Wow, lihat deh. Aku tahu harus ngapain. Ini dia langkah pertamanya. Aku butuh kuku palsu dan pensil. Mulai dengan kukunya. Tambahkan sedikit kuteks. Lalu tempelkan pensil. Terus ditekan. Sekarang untuk yang satunya. Kali ini tempel rautan. Sempurna. Tinggal dipakai. Tambahkan sedikit kilauan pada kukunya. Luar biasa. Aku punya semua yang kubutuhkan. Sukses besar. Waktunya masuk kelas. Hai Jasmine. Aku datang dengan persiapan penuh hari ini. Langsung mulai aja. Oh, aku tahu yang satu ini. Mudah. Kali ini nilaiku pasti bagus. Waktunya hampir habis. Aku sudah selesai. Sulit dipercaya kita harus ngelakuin ini. Aturan adalah aturan. Semoga gak terlambat. Kamu ngapain? Kok berpakaian seperti itu? Terlihat seperti kutub buku. Apa aku melewatkan sesuatu? Kamu benar-benar gak tahu? Baca tuh tulisannya. Kamu harus pakai seragam. Apa? Eh, kacau nih. Wah, aku harus gimana dong? Oh, aku tahu. Hei, topiku. Aku butuh topi itu. Jangan pakai ini. Aku suka kalungnya. Malu-maluin aja nih. Hmm, apa lagi? Tunggu, kamu butuh ini. Tahan. Harus banget nih. Ini akan terlihat seperti kerah ke meja. Hei, penampilanku boleh juga. Dan itu semua berkat aku. Ayo masuk kelas. Kalian boleh masuk. Bagus sekali, Molly. Tunggu dulu. Ada yang salah. Semoga berhasil. Hmm, menarik. Tapi kamu mengenakan seragam. Masuklah. Beneran nih, wow. Tos dulu. Enggak ya. Eh, maaf. Anak-anak zaman sekarang. Hari yang melelahkan. Syukurlah udah sampai rumah. Nilai ku jelek banget. Padahal udah belajar dengan giat. Meh, siapa juga yang peduli. Aku akhirnya bisa bersantai. Hei, main yuk. Tangkapan yang bagus. Wuhu. Ah, lebih baik. Sebaiknya aku beresin dulu mejanya Molly. Jangan sampai ada debu. Oh, apa itu? Lihat dulu, ah. Dapat F. Gak boleh dibiarin. Aku lebih baik mencari Molly. Dimana dia? Ahem. Oper bolanya. Tidak ada yang bisa merusak kesenangan ini. Itu kan katamu. Hei, stop. Oh, oh. Mama kayaknya marah. Jelaskan apa ini? Oke, udahan dulu ya mainnya. Aku lebih baik pergi. Mama kecewa. Masuk ke dalam. Ma, jangan marah-marah di depan temanku. Kamu perlu belajar lebih giat. Mama serius. Mulai dari sekarang. Ayo. Baiklah kalau begitu. Parah banget nih. Aku gak bisa begini. Ini gak masuk akal. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Let's go. Aku butuh tali. Ikat ke gagang pintu. Selanjutnya benda ini. Pasang talinya. Sejauh ini lancar. Pasang ujung lainnya ke HPku. Sudah siap. Belajar itu membosankan. Ini jauh lebih baik. Ups, mama datang. Molly, apakah kamu lagi belajar? Tentu saja, ma. Wow, mama terkesan. Terima kasih, ma. Tunggu, apa ini? Ah, usahamu boleh juga ya. Harus disingkirin. Tidak boleh ada gangguan apapun. Cerdik juga sih. Tapi kamu masih perlu belajar. Terima kasih, ma. Fyuh, mama sudah pergi. Aku selalu selangkah lebih maju. Aku seharusnya mendapat nilai A karena lucik. Aku lebih pintar dari mama. Ayo. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Siapa bilang? Rasa ini. Duh, capek banget. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Eh, jangan lihat aku. Kebiasaan, deh. Ada yang lain? Jasmine, hei. Dia tidur. Aku jadi dapat ide. Aku akan pura-pura jadi Jasmine. Aku aja. Hah? Oh, bagus. Ibu nungguin lho, Jasmine. Hah? Ada apaan sih? Aku pasti tertidur. Ayo, kesini. Bu guru ngomong apa sih? Aku? Apaan sih? Eh, harus banget nih. Kayaknya aku gak inget mau maju, deh. Ini salahmu, Molly. Ayo, kerjain aja. Oke. Kocak banget sih. Dia gak sadar. Aku suka pelajaran ini. Ambil buku aja, deh. Yang ini bolehlah. Hanya ini yang tersisa. Matematika. Membosankan. Kenapa bukan sesuatu yang menyenangkan sih? Tenang, anak-anak. Ujiannya akan dimulai. Kalian tahu kan harus ngapain? Ya, dapat nilai jelek. Hah? Apa ini? Ada jawabannya. Ini adalah hari keberuntunganku. Kalian bisa mulai? Ayo. Jadi gampang banget kalau begini. Aku akan dapat nilai bagus. Dapat nilai A paling mudah yang pernah aku alami. Hanya perlu menyalin jawabannya. Ibu mengawasi kalian semua. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sana? Asik. Tidak akan ada yang tahu. Dia curang. Belnya bunyi. Waktunya istirahat. Pastinya. Yes. Ayo keluar dari sini. Akhirnya mereka pergi juga. Sekarang saatnya beraksi. Harus cepat. Aku butuh pengering rambut. Langsung aja. Ini akan menghilangkan tintanya. Nah, ini dia. Tepat pada waktunya. Pelajaran akan segera dimulai. Tadi tuh seru banget. Asik ya. Sebaiknya aku selesaikan ujian ini. Tunggu. Nggak beres nih. Kemana perginya jawaban-jawaban itu? Tidak. Kok bisa gini sih? Kamu ngomong apa sih? Hehehe. Wow. Jadi gitu ya. Membaca butuh kerja keras. Jadi ngantuk. Jasmine. Ada apa, ma? Bangun, sayang. Kamu terlambat ke sekolah. Aku apa? Mama bercanda, kan? Nyebelin banget. Fiu. Sampai juga. Tepat pada waktunya. Ini adalah persamaan yang menarik. Itu sih menurut bu guru. Aku tidak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Tunggu. Apa ada yang mendengkur? Jasmine, bangun. Maaf. Seperti yang ibu katakan, orang Yunani kuno berpikir, semoga pelajaran ini cepat berakhir. Tunggu. Aku ngantuk. Tapi nggak boleh tidur. Aku jadi dapat ide. Pakai kacamata, ah. Terus harus kreatif. Mulai dengan cat hitam. Buat lingkaran di sini. Lalu tambahkan beberapa detailnya. Supaya terlihat seperti mata. Sekarang aku bisa tidur, deh. Lalu ke zaman Romawi. Suara apa itu? Seseorang mendengkur lagi. Hei, bangun. Apa? Ibu sangat kecewa. Ini adalah pelajaran penting. Setidaknya Jasmine merhatiin pelajaran. Dia adalah siswa teladan. Lanjutin, ya. Tunggu. Jasmine, ada yang nggak beres, nih. Sudah kuduga. Cerdik juga. Kok aku nggak kepikiran, ya? Aku harus mendengarkan pelajaran yang membosankan ini. Ini hari ujian. Dan nggak boleh ada incuran. Soal akar kuadrat lagi. Uh-oh. Oke, aku ketahuan. Dasar anak zaman sekarang dan HP-nya. Untung aku punya cadangan. Sempurna. Trik ini gampang banget. Nggak ada yang bisa ngalahin ilusi optik. Yay! Kamu lagi apa? Lagi ngerjain ujian, Bu. Anak pintar. Wow, beneran berhasil. Sekarang mari kita lanjut. Aku pasti dapet A. Ya ampun. Aku duduk di sebelah Olivia. Cantik banget. Oke. Dia ngeliatin apa? Dia nggak bakal merhatiin aku. Bentar. Lihat itu. Hei, Olivia. Permisi. Ya? Kamu butuh speed, doll. Makasih. Ini bakal menarik perhatiannya. Aku perlu nyiapin dulu. Ayo masuk. Aku siap. Keren, kan? Hei. Ya? Wow, keren banget. Aku bikin sendiri lho. Asik. Aku tepat waktu. Ambil pulpen. Kayaknya ini bisa. Jangan macam-macam. Sekarang ini waktu yang tepat. Masa? Enakkah aja? Jangan aneh-aneh. Dilarang bawa makanan. Seriusan, Bung Buruh. Kasian. Jangan. Asik. Jangan. Hei. Aku nggak boleh berisik. Masih berisik. Aku udah kayak bandit hari ini. Udah cukup. Aku harus nyari cara buat makan permenku. Dia lagi ngapain? Ngerawat pensil. Yang ini mirip pensil. Bung Buruh nggak bakal ngambil ini dariku. Apalagi kalau bentuknya begini. Mirip aslinya. Aku cuma butuh penghapus. Cocok banget. Penyamaran terbaik. Hei. Hah? Itu apa? Camilan siangku. Itu nggak boleh dimakan. Rasanya enak nih. Wow. Oke. Lumayan enak. Apa yang sedang terjadi? Enak banget. Setuju. Oh. Mereka ahli. Bung Buruh datang. Pura-pura polos. Kalian pikir kalian pintar. Ada apa di sini? Mereka sekarang bikin pulpen permen? Cobain ah. Gowat. Aku ngapain? Bung Buruh punya pensil. Kocak banget. Iya. Kecew banget. Iya kan? Ibu harus ke dokter gigi. Sekarang. Semoga nggak ada yang nyadar aku telat. Apa ini bau murid telat? Hampir aja. Kalau ini gimana? Pertama, mari kita keluarin keripiknya. Kertas ini imut kan? Penyamaran yang sempurna. Sekarang isi pakai permen favoritmu. Aku suka banget ini. Jangan lupain tutupnya. Tinggal didorong. Ini bisa menampung semua pena dan pensil. Ini namanya camilan rahasia. Aku mau juga. Nih, ambil. Makasih. Enak. Aku suka. Apa ada suara mengunya? Ngunya? Enggak. Pasti cuma bayanganku. Lanjut ke yang berikutnya. Punya aku udah mau selesai. Aku juga. Teruslah melukis, anak-anak. Wow. Waktunya hampir habis. Tunjukkan kreasi kalian. Oh. Tara. Awal yang baik. Kalau kamu gimana, Olivia? Ini mirip bunga, ya? Nilai F untukmu. Dan nilai A untukmu. Kerja bagus. Ih. Yang bener aja. Kok F? Aku berhasil. Ini gak adil. Ayo pakai lem tembak ini. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu. Sekarang aku punya ide. Mari ngelem-lem ini. Tapi ini bakalan beda. Aku gak bakal dapet F lagi. Nah, pasti bersih. Sekarang tulis nilai baru yang lebih bagus. Siapa yang gak suka huruf A? Oh, yeah. Hei. Kok kamu bisa dapet A? Hah? Pikiran kita sama gak? Aku tahu aku bisa dapet nilai terbaik. Wahoo. Ini konyol banget. Makasih, makasih. Apa? Hei, bangun. Hah? Jawab persamaan ini. Aku? Ibu bercanda. Aku gak sepintar itu. Masa sih? Masa sih? Hmm, aku punya ide. Semoga ini berhasil. Akanku sedot semua pengetahuan kesuntikan ini. Wah, banyak banget informasinya. Semua jadi milikku. Wow, lumayan pengar. Ayo kita mulai. Harus benar jawabannya ya. Gak masalah. Jadi cuma segini doang nih. Terlalu mudah. Waduh, ini gak mungkin banget. Mungkin ibu yang salah menilaimu. Waktunya sekolah lagi. Ambil bukuku dulu. Dan masuk kelas. Oh! Eh, PRku. Sini aku bantuin. Eh, makasih. Maaf ya. Gak, gak apa-apa. Eh, untungnya. Ah, jatuh lagi. Duh, gak bisa gini terus nih. Hmm, aku tahu. Ayo mulai. Oh, ini untuk kamu. Wah, gimana cara bikinnya? Nah, saatnya untuk kilas balik. Aku harus bantu Jasmine. Dan pena 3D ini akan menyelamatkan harimu. Mulai dengan bentuk spiral. Sekarang tinggal berkreasi. Mencurahkan jiwa senimanku. Sekarang bentuk yang klasik. Gak ada yang ngalahin klik kertas. Aku yakin dia pasti suka ini. Lucu kan? Gimana kalau bintang? Dia selalu dapat nilai tertinggi. Bintang untuk seorang bintang. Beres deh. Tinggal dijepitkan ke kertas. Gampang banget. Beneran. Yuk masuk kelas. Perhatikan semuanya. Pelajaran dimulai. Bapak ingin kalian buat ini. Ayo tunggu apa lagi? Waktu berjalan. Jangan tertinggal. Waduh, aku payah kalau di bawah tekanan. Ayo mulai. Mestinya gak terlalu sulit. Tampak bagus. Jangan sampai kalah dari Jasmine. Oh, jadi gitu. Eh, pensilku patah. Ini sih bencana. Oh, pensilku juga patah. Eh, Pak Guru. Mesti ada-ada aja anak-anak ini. Nih, pakai ini. Tangkap. Ayo mulai. Siapa takut? Ayo dong. Kamu gak akan menang. Kita lihat aja nanti. Aku adalah mesin rautan pensil. Sekarang bisa selesaikan gambarnya. Waktunya hampir habis. Letakkan pensil kalian. Kita lihat hasil karya seni kalian. Lihat. Bagus sekali. Sangat kreatif. Tunggu sebentar. Waduh, amburadul. Belum pernah lihat yang kayak gini. Memalukan. Kalian harus tanggung jawab. Gak bisa begini. Tanding lagi. Kamu nantangin orang yang salah. Hih, please deh. Gimana dia? Waduh, dia ngerjain dengan baik. Hmm, aku tahu harus apa. Aku butuh selotip. Mesti pakai kecerdasan level tinggi. Nah, ini baru cerdas. Aku berhasil. Kurasa aku menang. Aku gak butuh ini. Apa? Kok bisa? Aku kalah. Nyebelin. Eh, lihat channel ini nih. Jadi, Shakespeare mencoba untuk kalian dengerin ibu gak? Tucu banget. Mantap. Oke, akan ada konsekuensi. Saatnya ujian. Ibu bercanda ya? Aku benci kalau Bu Guru suka gini. Untungnya aku selalu siap. Semua jawaban ada di sini. Kita pasti akan lulus. Gak bisa gitu. Gak boleh. Serius? Kenapa? Bu Guru kejam banget. Sudah kuduga. Jadi, udah kufoto di ponselku. Selalu selangkah lebih maju. Aku emang pintar. Oh, ide bagus. Dilarang pake ponsel. Simpan ponselnya. Nyebelin banget. Namanya coba-coba. Aku tau. Taruh aja di kotak pensilku. Cerdik kan? Yah, keduluan dia. Hmm, terus mesti gimana nih? Tunggu. Aku tau. Ambil selembar kertas buku, lalu tempelkan ke ponsel. Pasti berhasil. Taruh dalam buku catatanku, jadi tersamarkan. Ada apa ini? Ponsel? Kamu tau aturannya kan? Eh, jadi gini, Bu Guru. Kamu gimana, Jasmine? Hmm, gak nyontek tuh. Baiklah, itu bagus. Ibu akan mengawasimu, Justin. Hah, berhasil. Udah selesai memberi nilai. Ini hasilnya. Semoga lulus. Waduh, gak mungkin. Aku dapet F. Wow, ini luar biasa. Aku dapet A+. Mama pasti akan marah. Aku belajar mati-matian. Tunggu, kayaknya bisa kita akalin. Hmm. Aku cuma butuh busa ini. Potong memanjang, ukurannya pas. Lakukan yang sama dengan busa lainnya. Buat dalam ukuran yang berbeda. Sekarang akanku bengkokkan. Aku bentuk jadi lengkungan, lalu tambahkan awan. Sekarang gambar wajah tersenyum. Lalu rekatkan pulpen di tengahnya. Keren banget. Pasti bisa menghibur siapa saja. Ini untukmu. Beneran, kamu yang buat ini. Wow, suka banget. Perasaanku jadi lebih baik. Udah gak kepikiran lagi deh. Ini cuma nilai. Buang aja ke tempat sampah. Ayo kita coba lagi. Fira saatku bilang akan lebih baik. Nah, gitu dong. Bosan banget nih. Udah gak sabar ingin belajar? Aku punya buku catatan baru. Lembut banget. Wow, lihat. Mewah banget. Semua catatanku aman. Gak ada yang bisa menirunya. Suka banget. Aku pengen makeover buku catatanku. Mungkin isi tasku ada yang bisa dipakai. Dinosaurus. Bukan. Uh, mengkilap. Ini disimpan aja. Kamu ngapain? Sampah semua. Ada apa isinya? Uh, legoku. Hmm. Tunggu. Ini bisa banget. Ayo mulai bekerja. Keluarkan semua dari kantung. Aku punya rencana dahsyat untuk ini. Gabungkan balok Lego jadi satu. Aku ingin membuat gembok. Seperti ini. Ini gemboku. Tampak aman. Bisa dipasang di buku catatanku. Bagus banget dan aman. Lihat ini. Itu Lego. Uh. Terus, bu guru ngoceh aja. Hah, dia emang ngebosenin banget. Hah? Aku mencium bau keripik. Oh, umpetin camilannya. Tetap tenang. Mungkin dia gak akan lihat. Eh, gak ada apa-apa di sini. Dilarang bawa camilan. Hmm. Camilan? Kami? Kami gak akan berani. Bapak akan mengawasimu. Hiuh, hampir aja. Hah? Keripikku hilang kemana? Aneh. Sodaku habis. Apa yang terjadi? Duh, yang bener aja. Bau lagi. Kasihan, Jasmine. Oh, aku punya ide. Potong bagian atas botol. Lalu bungkus bagian bawahnya dengan kertas. Sekarang potong sedikit di bagian ujungnya. Beri sedikit jarak. Cukup memuaskan. Dan lipat kertasnya. Lakukan ini pada semua potongan. Ini akan menahan kertas di tempatnya. Selanjutnya, perlu penutup. Taruh tutup di salah satu ujungnya. Saatnya menghias. Harus lucu. Selesai. Oh, gemes banget. Ini untuk kamu. Hah? Wow. Gak nyangka kamu bisa buat ini. Emang aku lagi butuh? Wow. Keren banget sih. Makasih, Justin. Yuk kita jalan. Ayo meluncur. Ayo kita mulai. Kalian butuh kuas ini. Hmm. Eh, oke. Ya, ini kuas lukis. Saatnya melukis. Aku wajib pakai kuas. Karena ini perpanjangan diriku. Dia ngomong apa sih? Udah deh, mending gambar aja. Tapi pakai warna yang mana ya? Meh, ini tampak bagus. Yah, jatuh deh. Tuh, salahku. Ceroboh banget. Ah, cuma itu yang kubutuhkan. Pak guru, aku harus bersihin ini. Oh, tentu. Aku akan segera kembali. Eh, belepotan banget. Sebaiknya dicuci. Nanti melebar kemana-mana. Inilah kenapa aku males melukis. Gak akan lama kok. Hmm, sabunnya wangi banget. Semuanya hilang. Tunggu sebentar. Ini bisa berguna. Yah, aku tahu harus apa. Ah, kau sudah kembali. Yap, dan aku bawa persediaan. Aku butuh palet ini. Aku udah isi dengan botol cat. Artinya gak ada lagi belepotan. Sekarang aku bisa mulai berkarya. Gimana? Bagus? Oke, stop pekerjaan kalian. Pasti pak guru akan terkejut. Gimana menurutmu? Ini unikorn yang bersahaja. Bravo, hebat. Sudah pagi. Ah, tidurku nyenyak banget. Aku terlambat nih. Untuk mendapatkan X. Hai, halo semuanya. Kelas dimulai 20 menit yang lalu. Kamu terlambat. Tidak bisa diterima. Tidak ada alasan. Aduh, muncerat. Eh, ya ampun. Aduh, jangan sampai deh. Aku gak boleh terlihat. Doakan aku. Jangan pedulikan aku. Ya ampun. Itu Molly ya? Dia ngapain sih? Shhh, jangan berisik. Aku harus segera duduk. Jangan ngeliatin aku dong, guys. Bapak cek dulu ya. Tunggu bentar. Molly, Molly. Mana Molly? Aneh. Dia kan gak pernah bolos. Hei. Hai, aku disini. Aku mau ngerjain soal. Selamat pagi. Oh, aku yang ini aja. Bagus. Kamu? Boleh. Luar biasa. Hazel? Tos dulu. Selamat datang. Ini aja. Ayo sini. Aku sayang murid-muridku. Ayo cepetan. Tolong jangan permen. Tolong jangan permen. Ya ampun. Baru juga dibeli. Sekarang duduk sana. Ayo. Hahaha. Kamu. Putar. Oke. Yang ini. Aku gugup banget. Aduh, kacau nih. Selamat pagi. Yah, silahkan. Mari kita lihat. Nah. Sepertinya kipas itu jadi milik pak guru sekarang. Serusan deh. Eh, yaudah. Terima kasih ya. Masuk. Ah, aku orang yang beruntung. Ayo, kipasin yang benar. Ah, inilah hidup. Berjemur memang paling nikmat. Aku butuh hiburan. Oh, pelayan. Ah, kenapa lama sekali? Tunggu. Ini buku. Apa yang terjadi? Aku bingung. Tunggu. Ini bukan pantai. Oh, aku di sekolah. Ah. Kelas matematika favoritku. Aku suka sekali angka-angka. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Ahem. Aku sampai. Hari ini bakal jadi hari yang spesial. Hujani aku dengan perhatian, dong. Hai, Annie. Oh, lihat topik itu. Astaga. Aku lupa hari ulang tahunnya. Duh, gimana dong ini? Pikirkan sesuatu. Mungkin dia suka pensil patah. Itu ide yang bodoh. Aha, minumanku. Dia pasti terkejut. Hah? Kamu ngapain? Oh, itu mencicikkan. Lihat itu. Cici. Jauh-jauh sana. Wow, nggak bisa begitu. Aku kehabisan waktu. Oh, di mana hadiahku? Aku nggak sabar melihatnya. Dia akan menunggu lama. Tunggu sebentar. Aku tahu harus apa. Ambil sepotong kecil plastik persegi. Lalu gambar busur di atasnya. Seperti ini. Aku bisa memotongnya. Aku hanya perlu mengikuti garis-garisnya. Mulai dengan busur yang lebih besar. Aku bisa buang yang lebih kecil. Aku hanya butuh potongan ini. Aku butuh lem tembak. Oleskan lem di sepanjang tepi. Ini harus jadi sangat lengket. Seharusnya cukup. Lipat plastik ini. Aku mau buat bentuk kerucut. Tekan bagian pinggirnya. Supaya aman semuanya. Oke, sekarang aku punya banyak mandik-mandik air. Oh, rasanya nyaman. Empuk banget. Masukkan bola-bola ini ke dalam suntikan. Isi sampai setengah. Lalu tekan suntikannya ke bawah. Oke, saatnya pertunjukan. Ini bakal berantakan. Tekan bola-bolanya ke dalam kon. Aku udah buat dasar kerucutnya dari lem. Pasang lingkaran plastik di atasnya. Aku udah buat lubang di sini. Masukkan potongan sedotan lewat lubang ini. Pasang gantungan kunci di situ. Tambahkan stiker juga. Jadi kayak minuman beneran kan? Ini belum selesai. Mau aku pasang ke pensil? Gini. Kok aku suka? Semoga ini suka ya. Hah? Apa tuh? Buat aku? Iya, selamat ulang tahun. Kamu ngasih pensil. Tunggu. Nggak mungkin. Luar biasa. Ini lucu banget. Makasih, Betty. Yes, berhasil. Lekanya. Kayaknya kami besti sekarang. Wow. Ah, tidur yang sangat nyenyak. Tapi udah waktunya bangun. Ini bakal jadi hari yang sibuk. Waktunya sekolah. Kayaknya udah semuanya. Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak. Hah? Apa nih? Kamu bercanda? Hah? Aku siap pergi ke sekolah. Emangnya kenapa? Gimana ya? Tunggu bentar. Itu apa? Tunggu di sana. Ma, kenapa sih? Ini yang kita butuhkan. Iya, ini sempurna. Apa? Ada apa nih? Kasih mama waktu. Mama akan segera kembali. Aku butuh karton bentuk persegi panjang. Mulai dengan membuat garis horizontal. Buat melintasi seluruh karton. Buat baris kedua. Sekarang gambar garis-garis vertikal. Aku mau buat banyak persegi panjang kecil. Aku butuh velcro. Pasangkan velcro di setiap persegi panjang. Seperti ini. Aku mau memberi label. Ini akan membantu Annie tiap pagi. Dia akan lebih terorganisir. Cucur aja. Dia butuh bantuan. Aku nggak percaya dia akan pergi seperti itu. Sekarang kartonnya harus dipotong sepanjang garis vertikal. Hanya bagian bawah aja ya. Jangan sampai salah. Ini harus terlihat bagus. Satu potongan lagi. Aku sudah membuat gambar-gambar kecil. Tempelkan ini ke karton. Bagus kan? Aku senang sama hasilnya. Ini udah siap. Aku akan menggantungnya di sini. Wow, ini bagus. Annie, coba lihat nih. Gimana? Ini apa? Setiap gambar adalah tugas yang harus kamu lakukan setiap pagi. Aku ngerti. Aku nggak akan mengecewakan. Mulai dengan tempat tidur. Kita bisa menutup tugas ini. Selanjutnya, menyisi rambut. Kerja bagus, sayang. Kemas semua barang sekolah. Kayaknya udah semuanya. Kamu hebat. Aku siap. Kamu pintar. Mama bangga sama kamu. Tunggu. Oh, kamu yakin soal itu? Serius, Annie? Mungkin kamu harus memeriksa sepatumu. Maksud mama apa? Tuh, lihat tuh. Ya, setidaknya aku udah mencoba. Iya, kamu benar. Aku mau buat sesuatu yang spesial. Buat core-coretan di atas kertas. Aku akan mengguntingnya. Mau aku potong jadi potongan-potongan tipis. Selanjutnya, lilitkan di sekitar pulpen. Sekarang dorong pulpennya keluar. Ini dia yang aku cari. Tambahkan ke sisanya. Yuk kita coba. Hmm, seni yang bisa dimakan. Aku suka ramen. Hmm, lezat. Kamu lagi ngapain? Makan camilan. Ini lezat. Ya ampun, apa nih? Mau mencobanya? Hmm, nggak bener nih. Aku butuh casing baru. Tapi yang mana? Hmm, gimana kalau sedikit gilawan? Wow, kamu beruntung banget. Casing ponselku. Agak klasik. Lihat aja nih. Andai aku punya barang-barang bagus. Glitterku ceroboh banget. Kemana-mana deh. Aku harus membersihkan ini. Tunggu bentar. Aku jadi dapat ide. Potong kantong plastik mengikuti bentuk ponsel. Isi suntikan dengan lem. Masukkan lem ke dalam kantong. Suntikan bikin segalanya jadi lebih mudah. Sudah cukup. Aku butuh glitter. Tuangkan ini ke dalam kantong. Ini akan sangat berkilau. Aku bisa tutup kantongnya. Aku letakkan di dalam casing ponsel. Cocok dan sempurna. Aku akan meletakkan selembar kartu di atasnya. Bisa masukin ponselnya. Wow, ini hebat. Ini kayak bola salju. Coba digoyang-goyang. Ini terbaik. Bisa aku mainin terus nih. Hah? Apa tuh? Itu luar biasa. Aku mau juga dong. Ini. Ambil glitterku. Hah? Ini buat apa? Gampang kok. Pertama. Wah, seriusan. Nggak nyangka loh aku. Aku selalu suka kelas ini. Bisa kali menikur dulu. Aku kan harus cantik. Itu lebih penting daripada tubuh sekolah. Kayaknya udah semua nih bukunya. Mulai dengan yang ini deh. Kayaknya bagus. Wow, cerita yang luar biasa. Bikin ketagihan. Tunggu. Kamu baca buku? Seriusan? Kamu itu benar-benar kutub buku? Sini aku bantu. Tidak. Berhenti. Jangan lakukan itu. Annie, berhenti. Hih, kok ada orang jadi begitu sih? Jadi ilang deh yang kubaca. Gimana ya tadi? Tunggu. Ini kayaknya udah. Fiu, untung aja. Udah mulai panik aja aku. Apa? Tutup pintunya. Ya ampun. Lagi-lagi. Ah, dapat. Kawat banget tadi tuh. Oke, santai. Hanya aku dan bukuku. Juar. Kena kamu. Itu gak lucu. Sekarang bukuku jadi kotor. Kamu penakut banget. Bahkan buku berhargamu jadi jatuh. Kapan selesainya kalau begini? Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Saatnya bekerja. Harus kreatif kalau begini. Mulai dengan menggambar pensil. Bagus. Ini nyenangin. Tapi aku lebih suka buku. Gak ada yang bisa ngalahin. Sekarang tambahkan detailnya. Gambar garis di atas pensil. Tambahkan ujungnya. Saatnya mewarnai. Mulai dengan warna biru. Isi bagian lain dengan warna pink. Wow, warnanya cantik kan? Ini akan jadi luar biasa. Sekarang mau aku potong. Yang mudah kok. Aku butuh pisau. Buat dua potongan di tengah. Gak perlu besar-besar. Sekarang aku butuh tali. Pasang melalui lubang-lubang. Seperti ini. Ikat simpul pada tali tersebut. Nah, udah siap. Pasangkan ini ke buku. Jadi deh penanda buku. Gak akan kehilangan bacaanku lagi. Aku jadi tahu lagi baca yang mana. Ini yang kubutuhkan. Ayo balik ke bukuku. Ini sempurna. Dor. Astaga. Kenapa begini lagi sih? Usaha yang bagus. Aku selangkah lebih maju. Ini belum selesai ya? Aku gak akan nyerah. Nyengi. Da'ah. Permisi dulu ya. Aku mau selesaikan bacaanku. Apa tips terbaikmu untuk di sekolah? Kasih tahu di kolom komentar ya. Share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video berguna lainnya kayak gini. Oh, ada pesan. Eh, dari siapa ya? Gak mungkin. Pesta malam ini. Menarik banget. Psst. Molly. Hah? Apa? Tunggu. Ada guru. Dilarang bicara selama ujian. Eh, nanti aja ya. Shhh, tenang. Eh, gak sabar nunggunya. Tunggu. Aku tahu. Masih bisa infoin Molly tentang pesta. Aku pakai bekal makan siangku. Yuh. Tapi ini penting. Hei, ada apa sih? Baca pesannya di dalam. Hah? Tunggu. Pesta. Malam ini? Jam? Ah, jam 7. Wow. Pas banget lubangnya. Iya dong. Aku gak sabar nih. Wah, PR ini susah banget. Aku harus bener-bener konsentrasi. Tapi aku pasti bisa nyelesain. Gak perlu buru-buru. Perlahan. Cuma tinggal gambar lingkaran. Eh, nyebelin banget. Aku tahu ide bagus. Nonton TV aja, ah. Emang udah saatnya nonton TV. Jelas lebih seru dari ngerjain PR. Aku suka acara ini. Oh-oh. Hai, sayang. Tunggu. Apa itu? Kamu punya PR ya? Eh, gitu deh. TV-nya harus dimatikan. Yah, aku lagi nonton, ma. Ini gak adil. Mama kejam banget. Aku kan cuma mau santai. Selalu gak boleh ngerjain yang ku mau. Oke, kita selesain aja deh. PR-nya belin. Susah banget. Hah? Ini kotak perhiasan mama. Uh, ini cantik. Pasti keren kalau kupakai. Tapi aku punya ide lebih baik. Bisa aku pakai untuk ngerjain PR. Aku taruh pensil di bawah. Dan satu lagi di atas. Lalu aku putar gelangnya. Wah, berhasil. Gimana PR-nya? Kamu bisa buat itu? Wow. Iya dong. Anak mama. Kamu pantas dapet hadiah. Ini dia. Makasih, ma. Cukup pintar, kan? Bosan banget. Ih, beneran deh. Nganggur dan gak seru deh. Kelasnya kapan selesai sih? Baru aja dimulai. Bertele-tele nih. Aku gak tahan lagi. Aku harus bobo ciang. Eh, tunggu. Hei, Mindy. Hah? Apaan? Lihat ini. Gimana? Hebat, kan? Wow. Udah kuduga kamu penyihir. Jangan stop. Aku punya penonton setia. Gawat. Kenapa bisa begini? Bercanda. Masih ada kok. Keren banget. Oke. Sekarang giliran kamu. Eh, aku belum latihan nih. Tunggu sebentar. Hmm. Hmm, rasanya aku tahu. Lihat ini. Aku panaskan crayon di atas wajan dan kasih sedikit lilit. Warnanya jadi lebih mudah. Lalu biarkan meleleh. Lalu angkat dari kompor. Aku udah buat cetakan dari gelas. Tuangkan lilinnya ke cetakan. Isi sampai penuh ya. Tinggal tunggu sampai mengeras. Lalu keluarkan dengan hati-hati. Ini mirip seperti jari. Keren, kan? Oke, ini waktunya sulap. Masukkan jari palsu ke sarung tangan. Oh, Molly. Uh, ini pasti seru. Kamu mau ngapain? Lihat ini. Wah, ini sih keren abis. Tenang, ini bukan jari asliku. Wow, kamu bikin aku tertipu. Kamu jenius. Oh, tentu. Aku tertipu. Aku suka kelas ini. Bikin aku jadi bisa mengatur jadwalku. Hmm, melukis apa ya? Inspirasi datang. Terasa kreativitasku mengalir. Aku suka warna-warna ini. Apa selanjutnya? Ah, aku tahu. Duh, gak kepikiran apapun. Ini akan jadi karya terbaikku. Shalala. Shalala. Gambarnya keren juga, apapun lebih baik daripada kosong. Waktunya habis, ayo tunjukin karya seni kalian. Agak terburu-buru, tapi aku puas dengan hasilnya. Kamu gambar apa, Mindy? Duh, siapa yang buka jendela itu? Mengganggu tapi bikin senjuk. Eh, daunnya terbang ke arahku. Tolong, tolong! Ini sih mesti dibuang ke tempat sampah. Tunggu, aku bisa pakai ini, tapi harus cepat. Letakkan kertas di atasnya. Lalu, ambil crayon. Gosokkan crayon di atas daunnya, mulai terlihat bentuk daunnya. Bagus juga. Tapi aku belum selesai. Aku perlu gunting, aku akan mulai mengguntingnya. Gunting sepanjang garis luarnya, jangan sampai bikin kesalahan. Jadi perlahan aja, sempurna. Eh, coba lihat ini. Alam menginspirasi. Wow, bagus banget. Andai aku kepikiran hal itu. Wow, bagus. Bravo! Ada yang lihat gelembung ini juga? Asik! Ini paling seru sejagat raya. Gelembung emang ajaib. Apa-apaan? Hentikan itu. Aku bisa main ini sepanjang hari. Oh-oh. Keluar dari kelas! Sekarang! Bukan penggemar gelembung ya. Ibu gak seru amat sih. Aku dan gelembung akan keluar dari kelas. Tunggu. Rencana hebat muncul. Aku harus segera kerjakan. Taruh kipas angin di mejaku, lalu nyalakan. Jadi gelembung deh. Wow, lihat dia terbang. Keren banget. Bu Guru pasti terkejut. Apa? Gelembung? Gak boleh. Siapa yang buat ini? Haha, dia kebingungan. Hari yang melelahkan. Aku perlu rileks. Hei Ma, mau main gak? Nih, tangkap! Gak sekarang sayang. Mama capek banget. Tapi, tapi... Ya udah deh. Aku kan cuma mau main. Tunggu. Mungkin Mama bisa bantu. Aku perlu kotak ini. Ini solusi segala masalah. Percaya deh. Ini dia. Uh, spidol. Mama tahu kamu pasti suka. Tapi, kamu perlu kertas. Wah, ide bagus. Syukurlah berhasil. Aku akan gambar yang cantik. Aku gak suka warna ini. Aku butuh spidol lain. Dan aku tahu cari di mana. Banyak banget pilihan. Bikin hujan spidol. Asik. Spidolnya tumpah. Wah, lihat semua warnanya. Seperti pelangi. Ini baru seru. Pasti hasilnya luar biasa. Hari-hari ku jadi pemain sepak bola udah berakhir. Sekarang aku jadi seniman. Gak sabar deh nunjukin ke Mama. Kamu ngapain? Eh, kejutan. Oh, waduh. Ini semua gara-gara kamu. Tunggu botolnya. Mama ngomong apa sih? Kamu pasti akan suka ini. Tunggu ya. Mama akan lakukan sesuatu. Potong botolnya menjadi dua. Kita hanya perlu bagian bawahnya aja. Lakukan yang sama dengan tiga botol lainnya. Sekarang tempelkan stiker ke botol. Lucu banget, kan? Lalu gabungkan botol-botol ini jadi satu. Seperti ini. Mindy, ini untuk kamu. Lihat deh. Gimana menurutmu? Ini untuk perlengkapan menggambar kamu agar tetap rapi dan teratur. Wah, ide bagus, mah. Aku suka. Waktunya ngerjain PR. Tapi sebenarnya lebih hasik makan es loli. Rasanya enak banget. Ayo kerjain PR. Mestinya sih gak lama. Jadi bisa makan es loli lagi. Ini awal yang baik. Hmm, istirahat untuk ngemil. Hmm, enak. Asik banget nih. Bikin ngerjain PR jadi lebih menyenangkan. Nah, akhirnya selesai juga. Nah, balik ke hal penting. Ngabisin es loliku. Lezat abis. Tunggu. Ini meleleh, meleleh. Tidak. Jatuh ke atas buku pelajaran. Kenapa bisa terjadi begini? Tapi aku bisa perbaiki. Potong miring aja stik es lolinya. Nah, aku butuh spidol merah. Warnai stik es lolinya. Terus sampai ke ujungnya. Udah cukup. Sekarang tempatkan pada kertas. Lalu buat sketsa es loli. Perjelas garisnya dengan spidol. Ikuti aja alur garisnya. Oke, sekarang aku butuh lem. Lumurkan lem dalam garis gambar es loli. Mulai dari bagian tepinya berputar terus. Lalu lumuri bagian tengahnya. Seperti ini. Selanjutnya aku butuh manik-manik berwarna. Taburkan di atas lem. Ini bagian serunya. Aku tiup yang berlebih dan tunggu sampai lem mengeri. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku harus mendekorasinya. Aku akan menulis pesan. Es loli membuatku bahagia. Lalu tambahkan gambar jantung hati dan cukup deh. Wow, sungguh mengagumkan. Bikin aku jadi senang. Suka banget. Ah, ujian ini ngabisin waktuku aja. Oh, Ting. Carilah jawaban ujiannya ya. Nah, itu dia. Contek semuanya. Yuk, cepetan. Kenapa lama banget sih, Ting? Sini buruan. Ah, apa itu? Bagus. Kamu di sini. Kasih tahu jawabannya ya. Kalau pertanyaan ini apa? Bagus. Akhirnya selesai juga. Bantuanmu memuaskan. Uh, legaan. Lanjut ngasih nilai lagi. Yang ini E+. Aduh, kamu gagal. Banyak banget yang jawab salah-salah nih. Fiu, banyak juga kerjaanku. Ah, udah jam segini. Aku harus selesain ini secepatnya. Tinggal sedikit lagi. Ah, ya ampun. Mimpinya serem banget. Ya ampun. Cidatku kena tinta semua. Ah, sekarang harus ku bersihin. Semoga penghapus ini bisa ngilangin. Tunggu dulu. Aku bisa manfaatin cincin ini. Tuangin aja lem panas ke cincin ini. Dan tempelin penghapus. Terus bikin huruf di atasnya. Huruf F pastinya. Nah, aku punya satu di tiap tangan. Buat nilai lulus dan gagal. Hasilnya bagus banget. Lanjut ngasih nilai lagi. Coba aku lihat satu. Dan cek jawabannya. Stempel pakai cincin nilai A. Yang ini dapet F. Yang ini dapet A. Coba aku lihat yang ini. Bagus. Nilai A. Ini yang terakhir. Ah, aku jadi cepet banget kerjainya. Aku jadi bisa menghemat waktu. Waktunya pulang. Yes, kita berhasil masuk tepat waktu. Hei, kalian. Jangan berisik. Waktunya ujian. Oh iya, ujian. Untung kita udah siap-siap. Bagus. Aku juga udah siapin contekan. Kita pasti lolos ujian ini. Hei, ngapain kalian senyum-senyum? Mencurigakan. Waktunya ngescan contekan. Ah, sudah ku duga mereka bikin contekan. Perhatian. Perhatian. Ini dilarang. Hei, kalian pikir bisa nyontek gitu aja? Setunggu contekan terang-terangan gini. Kalian pikir bisa lolos dan gak dihukum? Kalian ketahuan sekarang. Kamu juga yang di sana. Punya apa kamu di botol minum ini? Kopi dingin? Hei, tunggu dulu. Apa yang kamu sembunyiin di sini? Tulisannya kecil banget. Canggih juga kamu. Tapi tetap aja contekan. Kamu gak akan lolos begitu aja. Tidak. Aku gak mau gagal ujian. Tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide. Aku lupa. Aku juga nyimpen contekan di antara jariku. Yah, terus aku gimana nih? Ih, apaan nih di sepatu? Iyuh, permen karet. Tunggu. Tempelin aja kertas contekan di bawah sepatu. Nah, beres. Aman dan tersembunyi. Sekarang aku punya kunci jawaban ujian. Ada apa ini? Enggak, Pak. Aku lagi kipasan aja. Panas. Dan dia lagi yoga. Hmm. Oh, oke. Kayaknya aman. Lanjut kerjain ujiannya. Dan kita pasti lulus ujian. Ayo dong, Tas. Kerjasama dikit. Gak kebayang semua barangku bisa jatuh begini. Apa? Ya ampun. Kok Tasnya bisa ngabang gitu? Bagus, Tas. Kamu berhasil ngikutin aku. Waktunya ngemil. Hmm, aku gak terlalu suka nih. Au, apa-apaan. Mungkin apel ini bisa ngenyanyin. Meh, agak kurang pas. Au, lagi. Apaan sih? Aku disini loh ya. Aku haus. Astaga, airku udah habis ternyata. Hmm, ketangkep nih sampahmu. Oh, lihat tas kerenmu ini. Ini lebih keren dari tasku pastinya. Hei, boleh gak? Aku mau selfie sama tasmu. Oh, boleh dong. Yuk. Wow, tas murid itu keren banget. Aku harus bisa foto sama dia. Tas ini sempurna buat sekolah. Bagus. Hah, yang bener aja sih. Tunggu dulu. Botol plastik ini ngasih aku ide. Waktunya ngerahin skill kerajinanku. Aku punya resleting ini dan ada botol plastik ini juga. Pasang keliling di botol kayak gini. Buka resletingnya dan potong botolnya. Taraaa! Aku bikin wadah kecil pake botol. Sekarang aku mau cat warna silver dan tambahin api-api. Jadi udah roket. Coba buka dan masukkan kertas biar stabil. Nah, masukin deh semua pulpen dan pensilku. Jangan lupa cemilan juga. Permen emang enak banget. Sekarang bisa ditutup dan beres. Waktunya pamirin roket kerenku. Pansilku keliatan makin keren. Dan aku bisa ngemil kapan aja. Roket kecilku berfungsi sesuai yang ku mau. Aku juga suka. Wow, sorry. Aku harus pergi. Hei, boleh liat ranselmu nggak? Ini tuh roket ya? Wow. Nggak mungkin. Kamu bagi-bagi cemilan juga? Gokil? Ya ampun. Aku jadi pusat perhatian. Aku nggak suka. Nggak, nggak. Udah cukup. Aku mau pergi. Loko? Dada sekolahan. Nggak mungkin. Dia pergi kemana luar angkasa? Wow, itu ransel paling keren yang pernah kulihat. Mungkin punyaku juga bisa gitu. Ransel, terbangin aku ke luar angkasa. Di sini tenang dan damai banget. Aku suka. Oke, taruh di locker dulu deh barang-barangku. Kamu cepat ke sini. Ya ampun. Tunggu, aku ambil HP dulu. Ah! HPku? Tidak! Aku tangkap. Nilaimu buruk sekali. Aku harus lakuin sesuatu. Siuh! Tombol stop-nya beneran berfungsi. Sekarang aku bisa ngebenerin semua masalah ini. Pertama, nilai ujian. Dapat F. Gimana kalau A plus? Hmm, mungkin aku bisa nambahin Diki juga. Hah? Sekarang dia jadi punya kumis. Kocat! Oke, sekarang aku harus beresin yang lainnya. Cowok ini baik banget mau nangkep HPku. Jangan sampai dia jatuh juga. Sekarang HPku. Wow, keren! Dia juga bisa ngambang gini. Tapi kamu harus kembali aman dalam genggamanku. Ambil bandu kayak gini. Mirip per ya. Aku mau ambil ujungnya dikit. Gini. Aku mau pasangin ke HPku. Aku butuh lem untuk itu. Terus, tambahin beberapa lagi. Per di mana-mana. Yes! Hasilnya bagus. Oke, waktunya nge-set waktu lagi. Nilai ini buruk. Eh, tunggu. Ini nilai A plus? Ah, mungkin ibu keliru. Tulang. Terlalu banyak tulang. Hah? Kok ada ini di sini? Oh iya, HPku. Dapet. Yes, HP-nya aman. Dia jatuh tapi terus mantu lagi ke tanganku. Hey, babe. Ocak banget kan videonya? Oda kan, Nog? Dengarkan. Ya, ini waktunya kita ujian. Semuanya harus keluarkan HP dan taruh di kotak ini. Kamu tahu harus apa? Taruh HPmu di sini. Bagus. Oke, kamu juga. Silahkan HP ke dalam kotak. Oke, oke. Ini HPku. Astaga. Bapak tahu kamu punya banyak cadangan. Ayo, terus. Iya, Pak. Astaga. Aku cari dulu. Akhirnya. Oke, terima kasih kerjasamanya. Giliranmu, tolong masukkan HP ke kotak. Ya ampun. Aku butuh itu untuk lulus ujian. Aku harus dapet nilai bagus. Kalau enggak, aku enggak bakal lulus. Mama juga pasti bakalan marah besar nanti. Dia enggak suka kalau aku dapet nilai jelek. Dia selalu aja ngomel. Aku harus gimana dong? Aku enggak mau gagal. Eh, kayaknya aku dapet ide. Ini dia solusinya. Potong beberapa baris pop it. Terus, pakai pulpen untuk nomorin bulut-bulutannya. Aku butuh buku catatan ini. Nah, ganti cover buku catatan pakai pop it. Yes, sekarang aku bisa pakai ini jadi kalkulator. Ini ngebantu banget untuk ngitung-ngitung. Oke, waktunya habis. Kumpulkan lembar jawaban kalian. Coba, Bapak lihat dulu. Wah, nilaimu sempurna. A+, Yes, mama pasti bangga. Nungguin dia. Lama banget masuk kelas. Nah, itu dia. Akhirnya. Hai. Hah? Kamu kena prank bantal kentutku? Haha, lucu banget. Kamu jagonya nge-prank. Aku harus baris nge-prank dia, nih. Oke, aku bisa pakai apa ya di sini? Ada wadah permen ini. Lepasin tutupnya. Sekarang, ambil rautan pensil. Kalau udah dipasang, aku bisa tutup lagi. Nah, lanjut. Aku punya stick es krim. Bagus, nih, jadinya. Aku juga butuh penghapus di atasnya. Jadi, deh. Tinggal diberesin pakai sedikit kain. Pasin ke sekeliling wadah permen. Bagus. Sekarang kuning dengan bentuk lelehan. Pasangin ke bagian penghapusnya. Untung udah kuukur. Jadinya pas. Terus, tambahin mata kecil. Lebih baik lagi tambahin senyuman. Oh iya, jangan lupa taburannya. Lihat, ini lucu dan berfungsi. Aku bisa raut pensil. Yes, hasilnya tajam. Waktunya ngejalanin aksi prank. Hah? Dia lagi ngapain tuh? Lagi makan sesuatu ya? Hei! Wow! Bagi dong. Kamu tau kan? Aku suka es krim. Ah! Hah! Kena deh kamu balasan prankku. Hah? Gigimu? Hah! Prank-prank kita keren banget. Tos dulu. Yoi! Kamu mau ngapain kalau bisa menghentikan waktu? Kasih tau di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Like dan subscribe channel kami untuk nonton video seru lain kayak gini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel 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 sub indo by broth3rmax